Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel rintang samudrana kali ini kita akan bermain speed racer ya dan disini saya akan menjelaskan berbagai macam role dan fungsi karakter atau mobil yang didalam s-racer ya Nah di sini tuh ada berbagai macam mobil dan fungsinya yaitu satu ini jadi disini itu ada empat tipe mobil yaitu speedster speedster itu fungsinya buat menjadi juara satunya jadi kalau lagi balapan fungsinya dia itu untuk mencapai finish number one kayak gini speedster biasanya speedster itu ultimate nya ultimate nya itu pasti meningkatkan kecepatan ya kayak kayak ini cek slicer kita bisa lihat ultinya di atas kepalaku yang ini ya ultinya slicer cuy ini akan membuat pilot itu menjadi panah ya jadi kayak gini cuy nah nah fungsinya ini itu untuk mengurangi efek dari beban mobil ya jadi dia itu nanti mobilnya bahkan lebih cepet dengan cara kayak seperti itu seperti itu setiap speedster itu biasanya punya ulti untuk meningkatkan kecepatan rata-rata seperti itu ya speedster lain itu kayak sini nah si jen ya si jen juga speedster dan ini ultimate nya itu kode acelerasi nah dan ini dia ndak miring dia juga miring karena setiap speedster itu punya ultimate masing-masing beda-beda terus disini juga ada roll yang namanya support gitu ya supporter support yang paling bagus itu sih ether ya ether ether karena apa tak bilang bagus karena dia bisa menteleportasi timnya ya bisa menteleportasi ini cuy mengirim temennya ke noder Dimension dan asal well greeting ultimate charge jadi dia bisa menteleport temen atau menteleportinya sendiri cuma bisa menteleport ya gila lucu bisa teleport lho mobilnya wede nah sub kan ada tuh teks tuh di atas nih tulisannya supporting nah biasanya kalau support ini ultimate nya itu bukan untuk dirinya sendiri terkadang kalau misalnya ada timnya butuh nanti ultimate nya bakal ke temennya jadi yang teleport itu temennya telepon terus ada lagi roll itu selanjutnya yaitu kalau enggak salah namanya interception ya interception aku ada apa enggak ya kok enggak ada aku kebanyakan support cuy jadi empat mobil kuni rata-rata support semua yang interception enggak ada cuy speedster tak karena setiap ultimate setiap mobil beda-beda cuy fungsinya juga beda-beda nah ini interception nah interception jadi interception itu biasanya untuk mengganggu musuhnya ya untuk mengganggu berbohh lihat langsung oleng Oh ya musuhnya langsung ter terpental-pental Cina itu fungsinya interception jadi kalau misalnya kalian dapat mobil legendary interception biasanya sih kurang terlalu cepat ya jadi fungsinya buat nubruk-nubruk musuhnya juga gangguin kalau mau cepet juga sih ya upgrade itu ya itu ya fungsinya interception terus yang terakhir itu balancer nah balancer itu mah ya bisa untuk segalanya cuy speedster bisa support terbisa sama interception bisa itu ya untuk berbagai macam roll di game SS Oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe Oke Oke kita lanjut ke bagian upgrading ya nah di game ini upgrading itu harus menggunakan part-partnya yang di bagian ini VK list upgrade ya namanya nah disini tuh fungsinya itu kalian harus ngumpulin part-partnya yaitu ini ada part-partnya ya tuh part-part jadi kalau kalian dapat part terus ada tulisannya buat jen sama Ford giti berarti dia bisa buat upgrade ininya ya upgrade untuk yang lain-lain kayak gini bisa meng-upgrade ultimate bisa meng-upgrade nitro Oke gitu jadi semakin kalian udah upgrade Max nanti kalian mobilnya bakal tetap juga ujung-ujungnya cepet jadi hampir semua mobil itu cepet ya hampir semua mau mobil cepet mau supporter juga bisa cepet sebenarnya supporter tuh bahkan kalau misalnya udah maksud ultimate nya itu nambah increase futura duration jadi kalau mau dia ulti durasinya makin lama jadi kalian harus ngumpulin part-part in futura part kalau misalnya kalian enggak punya partnya ya kalian bisa menggunakan yang namanya universal part universal part Aduh universal kudah habis ya universal kudah habis gara-gara aku update si jen ya aku update si jen cuh speedster speedster nah kalian juga bisa ganti nitronya ya di sini ada berbagai macam fungsi nitro ya ada yang untuk ini nitro durasinya beda-beda cuy ada yang instan tuh terus di sini juga ada yang namanya sweet table circuit jadi nitronya itu enggak cuman buat satu tempat jadi tempatnya juga tetap beda-beda tuh ya kan kan kalian kan bisa milih map karena dengan cara milih map itu kalian bisa meng-setting mobil kalian untuk map seperti apa gitu cuy biasanya sih kalau map belok-belok biasanya itu cuy nitronya lemot sih maksudnya lemot itu cepet habis kayak derger gitu cuy nah jangan lupa untuk upgrade ini sistemnya upgrade sistemnya cuy issue performance tuh pada tambahan speed durability nitro time sama ini dan ini bisa di-upgrade sih satu-satunya cuy issue apa ya sebutannya Ie cuy nah ini bisa di-upgrade enchant enchant nya ya ngorbanin ecu ecu yang lain kita ngorbanin kalau untuk awal-awal sih nanti dululah ya nanti kalau misalnya mobil kalian udah mulai lambat baru karen korban gitu jangan langsung korban-korban gitu aja nah itu ya untuk update-upgrade mobilnya ya jadi kalian aplikasi sini aja upgrade nya disitu aja dan ya gitu aja kita langsung coba ya mobil kita langsung coba ke stack dimana kita bisa pakai semua ulti nah disini nih transformation tassel sini kita kalau balapan kita bisa pakai semua ulti mobil karena mobilnya kita bisa ganti-ganti terus jadi kita tahu ini fungsinya apa ini fungsinya apa kayak gitu Oke kita sudah masuk ke stack padang langsung pasir ya Hai dua set-lete Hai alright nah ini mobil andalan kucu si jentu yang udah tak update semoga sih waduh 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 cepet-cepet juga ya nggak bisa diremen cuy si jen itu keren cuy dia bisa kayak gitu ya nembus-nembus gitu ya keren luar biasa memang mobilnya jarang bisa ke toel kita menjadi air keraser wah kita bisa terbang nih cuy dia belum bisa oke bisa nih WD ww fungsinya biar tidak ketabrak musuh ya apalagi kalau ada tanjakan lompatan boleh-boleh kita ganti oke nembak api asem makan tuh ah wah dia pakai gitu padahal nyatuh mata bakar tuh orang cuy diganti-ganti ganti-ganti ganti-ganti stun-stun siapa yang kena stun cuy wuh loh wah dia pasti pakai ulti ngana tuh nggak bisa dihantem cuy super sama timnya waduh diterbang lagi yang lain ya ultra apa nih hai 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 lho kok mobilnya nggak ada suaranya cuy Hai tenang kali ya ultinya tenang kali cikawan julti astagak Hai aduh timku gila lho timku di belakang semua cuy yang penis aku doang loh nah gitu ya fungsi berbagai macam ultimate ya jadi tiap mobil ultinya beda-beda cuy fungsinya juga beda fungsinya beda cuy nah dia yang finish dua ya timku gading finish cuy harus gitu tuh lihat yang yang finish aku doang yang finish dua jujur ini tiga deh jadi nesre nesre tunggu agak-agak kurang ngebut ya mobilnya ya Aduh dia entah kenapa dia milih mobil apa sih tadi Oh setiap lanjut dan ya gitu aja untuk fungsi-fungsi mobil jadi setiap mobil punya ulti dan fungsinya masing-masing ya guys jadi kalau kalian misalnya dapat mobil A mobil B mobil C itu sebenarnya bagus-bagus aja nanti dia bakal bagus kalau emang sudah full update jadi kayak kayak gimana ya kayak percuma cuy kita cari-cari mobil beda-beda tapi mobilnya itu nggak di-upgrade ya Nah itu sama aja cuy ujung-ujungnya nggak cepet kayak kayak tadi kalau bisa sih carinya mobil aja kalau bisa kalau bisa kalau bisa kalau bisa karena kalau misalnya mobilnya Epic mungkin kecepatannya agak beda ya tapi Epic itu gampang di-upgrade lihat Epic ku itu udah hampir maksud udah hampir maksud enaknya Epic itu gampang upgrade-nya ya karena karena spare partnya lebih mudah dicari nanti kalau kalian udah mau enam ke atas kayaknya harus pakai blueprint deh soalnya ini level enam ke tujuh harus pakai blueprint levelnya coba levelnya ada nggak sih yang tinggi juga level 4 ya rata-rata level enam sih soalnya aku belum punya blueprintnya ya ini ini juga level 6 ya gitulah harga ribu yang penting kalian rajin-rajin gacha ya gachanya disini cuy kalian ke store nih supply chest nah kalian gachanya disini karena disini itu ada berbagai macam spare part tuh blueprint juga ada tuh dan lain-lain ya kalian harus ring-ring gacha jadi kalau kalian nggak gacha ya ya udah mobilnya nge-stuck nanti nggak bisa lebih cepet daripada sebelumnya ya so gitu aja dari saya thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share semoga dari ini kalian bisa ngerti fungsi dari tiap mobil dan apa aja yang harus kalian lakukan di game as racer ya oke sampai jumpa di next video lagi bye bye Korea Jungle